JIN PENYEBAB SAKIT PARA Ruben Onsu beri pesan memilukan Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon duangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita lanjut Dikutip sensasi selam dari intim selam Ruben Onsu kini tengah berjuang melawan sakitnya yang diketahui adanya penggumpalan darah di tempat yang tak semestinya Tak hanya itu terdapat bintik-bintik di otak Ruben Onsu Seorang spiritual menyebut bahwa penyakit Ruben ini disebabkan oleh jin Hal ini membuat suami Sarwenda kepikiran macam-macam dan memberikan pesan memilukan Lantas apa itu? Simak serengkapnya di bawah ini Punyebat sakit para Ruben Onsu diketahui belakangan ini kondisinya semakin lama semakin menurun Dia bahkan sempat dilarikan ke ICU karena kondisinya yang secara mendadak drog Suami Sarwenda ini mengaku mendapatkan 7 kanton darah untuk tubuhnya Hal itu dibeberkan dalam sebuah acara yang direkam beberapa menit oleh akun gosip Ad Lambe Gossip di Instagram Jadi kemarin ya gue ngelamatin diri untuk nambah darah lagi gitu Kemarin total nambah darah tuh berapa ya 7 kanton gitu Ujar Ruben Onsu dalam cuplikan Instagram Ad Lambe Gossip dilansir intip selap pada Rabu 29 Juli 2022 Menurut dokter Ruben Onsu mengalami penyakit yang cukup membahayakan Sebab penyakit yang didarita Ruben Onsu karena adanya darah Yang menggumpal di tempat yang tidak semestinya Tak hanya itu terdapat bintik-bintik putih di sekitar otak Ruben Onsu Di sisi lain seorang spiritual melihat penyebab penyakit Ruben Onsu Ia mengatakan bahwa penyebab penyakit Ruben Onsu disebabkan adanya jin Yang bersarang di tubuh suami Sarwenda Ia menyebut bahwa jin tersebut membawa benda pusaka yang bisa membahayakan nyawanya Jumlah penyerangnya kurang lebih ada 7-9 jin Cuma yang mendiami tubuh itu ada 3 Ini yang bertanduk sisanya yang memantau lingkungan rumah Ataupun keluarga daripada mas Ruben Kata ahli spiritual dikutip dari Youtube Was-was Dia ini mempunyai satu pusaka yang bentuknya seperti Trisula Ditancapkan di tubuh Ruben Onsu sambungnya Pesan Ruben Onsu Mengetahui ada yang tak beres dengannya Ruben Onsu kemudian memberikan pesan memilukan kepada sahabatnya Ia mengungkapkan pesan tersebut saat berada dalam Youtube Melanie Ricardo Selama ini Ruben mengatakan tak pernah meminta kado kepada teman-teman saat ulang tahun Ia hanya ingin meminta temannya menjaga anak dan istrinya Gue gak pernah minta kado ke teman-teman gue Gue selalu bersantitip anak-anak gue Kata Ruben Onsu dikutip dari Youtube Melanie Ricardo Ruben bahkan mengaku tidak menyiapkan semuanya untuk keluarganya dengan detail Namun enggan membeberkan tentang apa yang terjadi padanya Ada hal yang enggak bisa gue ceritakan Gue mau umur panjang Tapi ada hal yang cuma Tuhan yang bisa jawab Jadi apa yang gue punya gue miliki hanya sementara saja sambungnya Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton